Intro Oke guys, ini soalnya Katanya larutan AGNO3 di elektrolisis menghasilkan gas 5,6 liter pada SLP Jumlah listrik dalam kolom itu yang dialirkan pada reaksi tersebut itu berapa Oke, berarti kalau kita bikin teman-teman reaksi elektrolisisnya dari AGNO3 Berarti di katora itu kationnya ya Yaitu AG+, tambah elektron global menjadi AG Kemudian di anoda karena ada NO3, ada oksigennya disini Berarti yang bereaksi di anoda itu oksidasi dari air ya Reaksinya bentuknya kayak gini Katanya dihasilkan 5,6 liter gas berarti ya Gas itu adanya di anoda ya Gas apa? Berarti ini, O2 sebagai gasnya Ini dihasilkan sebanyak 5,6 liter Berarti kita kan disini cari kolomnya Berarti elektronnya berapa gitu ya Nilai molnya, kita cari dulu Dari mana? Dapat dari ini Katanya ada 5,6 liter gas yang dihasilkan Yaitu oksigen pada keadaan STP Berarti kita cari molnya Rumus molnya itu N sama dengan V dibagi 22,4 Berarti V nya itu 5,6 liter gas itu Dibagi 22,4 Jawabannya 0,25 mol Oke Ternyata O2 yang disini yang dihasilkan itu sebesar 0,25 mol Nah, sekarang kita mau cari elektron ya Gampang ya teman-teman Tinggal dibandingkan koefisien aja O2 yang koefisiennya 1 Nilainya 0,25 Berarti elektron yang koefisiennya 4 Ya tinggal kali 4 aja Berarti 0,25 kali 4 Yaitu 1 mol Berarti elektronnya ada 1 Untuk mencari kolom Rumusnya yaitu Ki Sama dengan N dikali F N nya itu 1 mol Berarti dikali F itu 96,500 Yaudah jawabannya 96,500 Sekali kita lihat di soal Maka jawabannya yang tepat adalah yang A Oke teman-teman Kita masuk ke soal nomor 52 Katanya disini garam yang paling susah untuk larut Gampang banget ya Garam yang paling susah larut itu adalah Yang punya nilai KSP paling kecil Tinggal teman-teman cari disini Berarti yang paling kecil adalah yang E Minus 36 Itu kecil banget Maka jawabannya yang E Oke kita lanjut ke pembahasan nomor 53 Untuk yang nomor 53 Katanya nama IPEC yang benar Untuk senyawa-senyawa hidrocarbon di bawah ini Oke teman-teman Untuk memastikan dia benar atau enggak Gampang sebenarnya ya Tinggal lihat dari jumlah cabang Sama rantai utamanya Ya ini kan air tail teman-teman Ada air tail Ada di air tail Berarti cabangnya banyak banget ya Air tail itu kan C-nya 2 Air tail itu C-nya 1 Tapi disini di Di air tail Berarti C-nya 2 C-nya ada 4 Kemudian ini pen tanah Berarti C-nya 5 Itu enggak logis banget Berarti ini enggak mungkin jawabannya Gitu Kenapa? Karena C-nya 5 Enggak mungkin bisa sampai ada 4 cabangnya Kayak gitu Ini juga sama Butana Butana itu C-nya 4 teman-teman Butana itu C-nya 4 Ya kan? Disini ada cabang air tail C-nya 1 Di air tail Air tail-nya ada 2 Berarti disini ada 4 Ada 5 Ada 5 Tapi C-nya cuma 4 Itu juga udah pasti salah Kemudian yang ini Ini enggak jelas ya Apa enggak tahu Jadi kita salahin aja Atau kita skip Nah untuk yang ini bisa kita lihat Hexana Hexana itu kan C-nya 6 Ya C-nya 6 Disini Dia cabangnya 3 Methyl Methylnya ada 3 Di tiap-tiap nomor ini Berarti ada 3 cabang Ada 6 Masih mungkin Gitu ya Sementara untuk yang ini Butana Butana itu C-nya 4 Di ethyl Ethylnya 2 C-nya 4 juga cabangnya Berarti enggak mungkin Maka jawaban yang lebih mungkin Itu adalah yang D Oke nomor 54 Ini keterangannya sebagai berikut Teman-teman bisa dilihat Jadi katanya ada 45 gram Senyawa Rumusnya H2CO ya Banyak X Rumus yang piris Delaurkan dalam 500 gram air KF-nya 1,86 katanya Kemudian jika titik beku Titik beku itu berarti Tf ya Titik bekunya nilainya Minus 0,93 Jangan lupa Kalau Tf-nya minus 0,93 Berarti delta Tf-nya Tinggal dihilangin minusnya Ya Berarti positif 0,93 Kemudian ada airnya Sekian-sekian-sekian Maka harga X-nya itu berapa Oke berarti ini tadi Udah dirangkum teman-teman Jadi bisa kita coba Untuk kerjain Bentar Sip Jelas ya Ini titik beku Tinggal dimasukin aja Langsung rumus titik beku Yaitu delta Tf Sama dengan KF Dikali M ya Berarti delta Tf-nya ini Kita udah punya Yaitu 0,93 Sama dengan KF itu juga udah ada 1,86 M ini kan molalitas ya Bisa kita jari-jariin Jadinya GR per MR Dikali 1000 per P Gitu ya Berarti kan kita Mau nyari MR nih Berarti 0,93 Kita bisa tulis lagi Sama dengan 1,86 Dikali gram Masanya Ini dia 45 45 Dikali 1000 Dibagi P Pelarutnya Pelarutnya 500 gram air ya Berarti 500 Berarti bisa kita coret Jadi 2 Dibagi MR ya Disini tadi ada MR ya Gitu Ini kalau kita hitung Oh kelihatan ya Oke gini Ini berarti kalau kita hitung Maka nilai MR-nya Jadi gimana Dibalik rumusnya ya Berarti MR Sama dengan Ini dikali semua Tinggal dibagi ini Berarti 1,86 Dikali 45 Dikali 2 Dibagi 0,93 Maka nanti teman-teman Dihitung Dapat akan nilai Sebesar 180 Oke Kalau udah dapet MR 180 Tinggal dilihat Itu kan disitu Rumusnya H2C Oh teman-teman ya Sejumlah X gini ya Berarti ayarnya kan Bisa kita hitung semua Berarti H itu AR-nya kan 1 tadi ya 1 H-nya ada 2 Berarti 1 kali 2 2 ditambah C itu 12 Oh itu 16 Totalnya 30 Mana 30 totalnya Ya kan Nah karena total MR AR-nya yang segini 30 X-nya itu berapa Yaudah Kita udah punya MR 180 Berarti 180 Sama Dibagi 30 Sama dengan 6 O Berarti X-nya 6 Selesai Oke kita masuk Soal nomor 55 Yang merupakan Isomer fungsi Ya Oke Ini udah ada pasangannya Teman-teman Alkohol itu berpasangan Dengan ether Betul Asam karboxyl Dengan ester Itu betul Aldehid dengan keton Itu betul Ini mereka saling berpasangan Yang bukan itu Yang ester dan ether Itu mereka beda Buat fungsinya Ya Mereka tidak saling Berisomer fungsi Maka jawabannya Yang 4 Yang bukan ya Eh Sorry Berarti Oh yang merupakan Isomer Berarti 4 Enggak ya 4 enggak Estersometer Jadi 1 2 3 Berarti kalau 1 2 3 Itu jawabannya yang A